hai oke teman-teman balik lagi di papio channel jadi kali ini kita mau masang fitur tombol LDW nah tombol ini pasangnya di sini tuh nah jadi ini kita harus buka dulu teman-teman LDW itu Land Departure Warning nanti saya jelaskan ya kita buka dulu pakai congkelan Nah setelah kebuka seperti ini tinggal kita tarik ini udah datang udah ada kabelnya guys nih ya udah ada kabelnya terus tinggal kita pasang yang ini nah ini ya di gampang banget guys nah setelah itu baru kita tancapin lagi nah jadi penuh tombolnya guys ya ini Mitsubishi dengan tombol yang paling banyak nih produk Mitsubishi yang tombolnya paling banyak kalah Pajero Coba kita tes dulu ya kita hidupin mesinnya nah ini kalau ini nyala ya lampunya ya lampunya nyala berfungsi dengan baik teman-teman nah jadi tombolnya tuh ini nih indikator ini LDW Oke bisa hidup mati ya udah kita teken nih tuh bisa sudah hidup mati Oke sukses berarti teman-teman tombolnya nah ini dia nih sukses tombolnya Hai Oke sekarang kita cerita gunanya apa jadi tombol LDW ini ketika kalian beli mobil ini enggak bakalan ada teman-teman ini kan tambahan jadi kalau beli baru dari pabrik dari dealer itu enggak bakalan ada tombol ini jadi ini harus diaktifkan dulu secara softwarenya di acu-nya harus diaktifkan dulu pakai program yang namanya mood coding Mitsubishi dan mm coding writer itu kita aktifkan dulu di acu-nya dicolok pakai kabel disambungin ke komputer itu caranya kalian bisa lihat di video-video pabrik sebelumnya sama persis caranya kayak setting lock-unlock Mitsubishi nah itu kayak gitu juga tuh pakai ini semua setting ecomode juga pakai program itu juga nah kali ini kita setting LDW nah caranya settingnya kau dari mana ya tentu kita trial and error ya teman-teman ya kita coba set klik satu-satu klik satu-satu kita coba terus error juga pernah itu namanya resiko ya namanya juga coba-coba ya sampai ketemu formularium yang tepat sampai ininya aktif gitu teman-teman nah setelah diaktifkan diotak-atik di ecu mobilnya baru aktif baru bisa dipasang tombolnya jadi kalau kalian punya mobil ini langsung pasang tombol nggak bakalan aktif teman-teman itu harus di setting dulu di ecu-nya gitu ya ini belinya dimana belinya di Nengun.com salah satu website Jepang yang isinya tuh jual part-part aksesoris part original mobil jadi bukan Mitsubishi aja disitu jual part original yang belinya disitu belinya dengan mata uang yen belinya pakai Paypal teman-teman baru nyampe nya sekitar sebulanan baru nyampe gitu ya gunanya apa ini adalah tombol land departure warning jadi ketika nanti kan ada logonya nih mobil itu akan mendeteksi marka jalan sensornya ada di sini teman-teman nih ini tempat sensornya nih kita lihat dari luar ya nah ini sensornya nih tuh ya ada banyak sensornya disitu nah jadi gunanya dia baru akan aktif setelah kecepatan di atas 70 km per jam jadi misalnya kita di tol atau di jalan lintas Sumatera itu kalau kita jalan ngelewatin marka marka garis jalan itu ya baik marka yang sebelah kanan maupun sebelah kiri sama aja itu dia akan bunyi warning memberikan tanda di MID sini sama di head up display tulisannya land departure warning tandanya mobil kita tuh ngelewatin garis tengah baik yang tengah yang sebelah kanan maupun ngelewatin garis sebelah kiri itu gunanya biar kita tuh nggak ngantuk misalkan di tol gitu ya jalan jauh panjang kadang-kadang kita ngantuk melenceng lah mobil kita itu ngelewatin marka garis ini akan memberikan warning bunyi dan tulisan di MID dan head up display biar kita kembali ke arah yang benar kecuali kalau kalian ngasih send jadi kalau kalian ngasih send kanan ketika mobil ngelewatin marka garis di kanan dia dia nggak akan bunyi tapi kalau kita nggak ngasih send terus kita tiba-tiba ngelewatin marka jalan itu dia akan bunyi ngasih warning ya teman-teman biar nggak terjadi kecelakaan ya preventif begitu juga marka sebelah kiri kalau misalnya kita ngelewatin marka sebelah kiri dan mau keluar jalan tuh ya Nah itu nanti dia akan ngasih warning tapi itu tadi kecepatan di atas 70 km per jam nanti gambar warningnya seperti ini saya kasih lihat nah terus apakah efektif iya teman-teman sejauh pengalaman saya dipakai di jalan lintas Sumatra malam-malam hujan-hujan dan markanya kadang ada kadang nggak ya yang kan kadang-kadang garis jalan itu kan udah burem ya kelupas terkelupas itu tetap masih bisa kebaca ternyata teman-teman jadi kalau sejauh pengalaman saya ya hampir 98 persen pembacaan sensornya akurat teman-teman ya bisa dibilang sangat akurat ya walaupun dalam keadaan hujan badai malam hari tetap masih bisa kebaca markanya oleh sensornya jadi cukup akurat teman-teman jadi ya itu tadi dan ini ketika mobil di on kan dia akan otomatis on kalau misalnya nggak suka dengan warning tersebut ya tinggal di off kan aja teman-teman kira-kira seperti itu nah nanti untuk prakteknya di jalan gimana sih diril di jalan nanti kita akan buatkan videonya terpisah teman-teman tentang cara kerjanya tapi untuk saat ini ya sebatas ini aja teman-teman ya bagaimana belinya cara aktifasinya kayak itu tadi fungsinya kayak gimana video ini sebatas itu aja teman-teman oke gitu aja semoga bisa memberikan informasi dan manfaat buat kalian yang ada pertanyaan silahkan tulis aja di kolom komentar di bawah dan fitur ini cuma ada satu-satunya di Mitsubishi ya di sini guys di Mitsubishi Eclipse Cross karena Pajero Dakar yang versi Ultimate pun nggak ada fitur ini cuma ada di mobil ini oke gitu aja semoga bisa memberikan informasi dan manfaat buat kalian semua terima kasih oke